Pemirsa Sidang Perdana Gugatan Uji Materi Undang-Undang Pemilu dilangsungkan hari ini di Gedung MK. Habibu Rohman meyakini gugatannya sudah sah. Permohonan uji materi terhadap Pasal 22 Undang-Undang Pemilu 2017 sudah bisa didaftarkan. Presiden, sebagai pemegang kekuasaan perintahan Undang-Undang Pemilu, Sidang Perdana Uji Materi Undang-Undang Pemilu dilangsungkan di Gedung MK. Meski Undang-Undang Pemilu belum ditanda tangannya oleh Presiden, Habibu Rohman yakin gugatannya tepat karena Undang-Undang dianggap berlaku setelah 30 hari pengesahan. Habibu Rohman juga beralasan dirinya ingin cepat memasukkan permohonan uji materi agar hasilnya bisa diaplikasikan pada Pemilu 2019. Habibu Rohman secara khusus menyoroti Pasal 22 Undang-Undang Pemilu terkait Presiden Jail Treshold. Ia menilai PT tidak konstitusional. Untuk membuktikan gugatannya, Habibu Rohman akan mengundang beberapa saksi ahli. Permohonan uji materi terhadap Pasal 22 Undang-Undang Pemilu tahun 2017 sudah bisa didaftarkan. Ini perlu diingat, ini pemeriksaan persiapan. Ya, pemeriksaan persiapan ada dua kali pendahuluan, ada dua kali ya. Jadi ketika sidang pleno, saya pikir itu pasti setelah tanggal 19. Dan apalagi biasa MK ada juga perkara-perkara yang ulang tahun di sini begitu kan. Sehingga, apa namanya, memang harus disegerakan pendaftarannya. Jangan sampai kita gugatan menjadi sia-sia karena diputus ketika waktunya sudah nggak relevan. Ahli kita ada Pak Andi Asrun. Kebetulan beliau ketemu saya, menyatakan kesediaannya untuk menjadi ahli dalam persidangan ini. Salah satunya Pak Andi Asrun.